Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan segera memasuk sekutu utamanya Israel dengan ribuan bom. Laporan ini muncul di tengah IDF gencat menggembur Rafah dan rencana Israel menyerang Lebanon. Padahal sebelumnya Biden mengaku akan berhenti mengirim bom dan peluru artileri ke Israel jika negara mereka melancarkan invasi besar ke Rafah. American Wall Street Journal mengonfirmasi bahwa Washington telah menyetujui pengiriman bom sebanyak 1.700 unit ke Israel. Ribuan bom tersebut seberat 500 pound atau setara 226 kilogram. Pengiriman bom tersebut diperkirakan akan tiba dalam beberapa minggu mendatang. Sumber pejabat Amerika Serikat mengatakan bom seberat 500 pound itu adalah senjata yang sempat ditanggukan oleh pemerintahan Biden dua bulan lalu. Sementara itu Amerika Serikat saat ini masih menanggukan pengiriman bom seberat 2.000 pound. Meski ada penundaan pasok senjata, Israel tetap menerima aliran persenjataan Amerika Serikat lainnya secara stabil. Di sisi lain pengiriman senjata Amerika Serikat ini di tengah Israel berencana menggembur Lebanon yang dikuasai oleh Hezbollah. Israel disebut-sebut akan melancarkan serangan terhadap Lebanon akhir Juli 2024. Ketegangan kedua negara tersebut kian meningkat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!